Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Film Mutislami Di channel ini kita akan membahas mengenai pelajaran agama Islam Toko-toko muslim Tips-tips beribadah dan masih banyak lagi Dan pastinya akan bermanfaat Tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan Setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari santri Hal ini berawal dari usulan masyarakat kesantren sebagai momentum untuk mengingat, mengenang Dan meneladani kaum santri yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia Usulan tersebut pada mulanya menuai polemik banyak yang setuju ada pula yang menolaknya Beragam alasan penolakan muncul mulai dari kekhawatiran polarisasi Hingga ketakutan akan adanya perpecahan karena ketiadaan pengakuan bagi selain santri Namun Presiden Joko Widodo pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri Hal itu dilakukan melalui penanda tanganan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 Tentang hari santri pada 15 Oktober 2015 silam Keputusan Presiden tersebut didasari tiga pertimbangan Pertama, ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia Dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan Kedua, keputusan tersebut diambil untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan peran ulama dan santri Dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa Perlu ditetapkan hari santri pada tanggal 22 Oktober Ketiga, tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai Penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Dari serangan penjajah hal ini sejalan dengan tiga alasan pentingnya penetapan 22 Oktober Sebagai hari santri yang disampaikan Ketua Rabita Ma'ahid Islamiyah Pemurus Besar Nadlatul Ulama PBNU Kiai Haji Abdul Goufar Rosin Ia menjelaskan bahwa tanggal tersebut mengingatkan pada resolusi jihad yang dicetuskan Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Asyari Sebuah ketetapan yang menggerakkan masa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pertama, hari santri nasional pada 22 Oktober menjadi ingatan sejarah tentang resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asyari Ini peristiwa penting yang menggerakkan santri Pemuda dan masyarakat untuk bergerak bersama, berjuang melawan pasukan kolonial Yang puncaknya pada 10 November 1945 Ungkap Gus Rosin sebagaimana dilansir NU Online pada 19 September 2015 Kedua lanjutnya, jaringan santri telah terbukti konsisten menjaga perdamaian dan keseimbangan Perjuangan para Kiai jelas menjadi catatan sejarah yang strategis Bahkan sejak kesepakatan tentang darul Islam atau wilayah Islam pada muktamar ke-11 NU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 10 tahun berdirinya NU dan 9 tahun sebelum kemerdekaan Kiai Santri sudah sadar pentingnya konsep negara yang memberi ruang bagi berbagai macam kelompok agar dapat hidup bersama Ini konsep yang luar biasa, tegas pengasuh pondok pesantren Kajen, Pati, Jawa Tengah itu Berikutnya, ia menjelaskan bahwa pentingnya 22 Oktober diperingati sebagai hari santri Karena kelompok santri dan Kiai-Kiai terbukti mengawal kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia Para Kiai dan santri selalu berada di garda depan untuk mengawal NKRI memperjuangan Pancasila Pada muktamar NU di situ Bondo, 1984 Jelas sekali tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara Bahwa NKRI sebagai bentuk final harga mati yang tidak bisa dikompromikan Jelas Gus Rozin Dengan demikian Gus Rozin menambahkan hari santri bukan lagi sebagai usulan ataupun permintaan dari kelompok pesantren Ini wujud dari hak negara dan pemimpin bangsa memberikan penghormatan kepada sejarah pesantren Sejarah perjuangan para Kiai dan santri Kontribusi pesantren kepada negara ini sudah tidak terhitung lagi, tegas Rozin Pada mulanya hari santri diusulkan oleh ratusan santri pondok pesantren Babu Salam Desa Banjarjo, Malang, Jawa Timur saat menerima kunjungan Joko Widodo sebagai calon presiden Pada kesempatan tersebut Jokowi menandatangani komitmennya untuk menjadikan tanggal 1 Muharam sebagai hari santri Ia pun menegaskan akan memperjuangkannya Namun, pada perkembangannya PBNU mengusulkan agar 22 Oktober yang ditetapkan sebagai hari santri bukan 1 Muharam Hal itu dilatari peristiwa sejarah resolusi jihad Di usia yang baru menginjak 2 bulan merdeka, Indonesia kembali diserang oleh sekutu yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia Demi mempertahankannya, Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Ashari mengeluarkan fatwa resolusi jihad Baik teman-teman semuanya demikianlah informasi mengenai sejarah hari santri Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan Filmut Islami Channel Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya dengan materi yang lainnya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!